Selamat malam, kali ini kita akan menjelaskan tentang seronoida. Saya atas nama Muhammad Harisah Wendi, dan saya bernama Ima D. Fredino Diasat. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang seronoida penjelasannya. Ini gambar seronoida kurang lebih seperti ini. Ini ada batang besi atau paca biasanya, dan ini kemarahan makhlitnya. Ini untuk arus masuknya dan arus keluarnya dari sini. Untuk seronida sendiri, seronoid adalah perangkat elektromagnetik yang dapat mengumpayai energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerakan yang dihasilkan oleh seronoid biasanya hanya gerakan mendorong atau push dan menarik atau pull. Untuk sementara seronida AC dan AC menggunakan jenis arus yang berbeda. Ketuanya bekerja dengan cara dasar yang sama. Ketika kawasan magnet yang diisolasi dan digunung 5 arus listrik, minta magnet yang dihasilkan sangat menarik batang besi atau baja batang yang melekat pada bekas kompresi. Bergerak ke dalam kumparan dan akan tetap di sana sampai arus dihentikan. Menjaga bekas di bawah tekanan sepanjang waktu ketika arus dimatikan. Bekas terkompresi dengan paksa mengunci batang kembali ke posisi semula. Nah, jenis-jenis arus kita sendiri ada dua ya. Pertama, selenit linier. Selenit linier adalah alat elektromagnetik atau elektromekanis yang mengubah energi elektrik menjadi sinyal magnetik atau energi gerak mekanis. Secara kerjanya sama dengan prinsip kerja rilek elektromekanis yang dapat dikendalikan dengan menggunakan transistor, mosfet, dan komponen-komponen lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini seringkali yang kita jembali kalau di perusahaan-perusahaan. Nah, saat ini jalan liri listrik, maka ini biasanya akan masuk ke dalam. Sangat kuat sekali ditarikan metamagnetnya. Biasanya kembalannya di sini. Setelah arus lepas, ini akan kembali ke posisi semula. Yang kedua, selenit rotari. Kebanyakan selenit rotari elektromekanis yang kita temukan di pasaran adalah rangkar linier yang menghasilkan gaya maju dan gaya mundur secara linier. Namun, ada juga selenit yang tersedia dalam bentuk rotasi yang digunakan untuk menghasilkan gerakan sudut atau gerakan putar atau rotasi. Dan posisi netral ke posisi searah jarum jam atau posisi perlawanan arah dengan jarum jam dengan sudut tertentu. Contoh selenit rotari seperti di pemering. Ini kerjanya nanti berputar sesuai sudut yang diinginkan berapa derajat. Saat menerima arus listrik, biasanya pakai sinyal 420A. Kalau yang sering saya jembali seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh jodoh, dari selenit kita bisa dijelaskan oleh arus listrik. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan solenoid pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada beli listrik. Beli listrik, ketika solenoid dihadirkan arus listrik, besi dalam rangkaian beli listrik akan menjadi magnet. Lalu menarik besi yang lentur, yang lalu bergerak hingga memukul di dinding beli, sehingga mengeluarkan bunyi. Bagian-bagian utama dari beli listrik yaitu yang pertama gong, yang kedua pemukul atau striker, yang ketiga ada keumparan elektromagnet, yang keempat ada armatur, yang kelima ada spring, dan yang keenam ada interrupter. Dan yang ketujuh ada switch. Yang kedua itu ada speaker. Pada speaker ada 2 magnet, yaitu magnet permanen dan elektromagnet yang dihasilkan oleh solenoid. Elektromagnet dan magnet permanen saling berinteraksi. Kutub positif yang ada pada elektromagnet tertarik pada kutub negatif yang ada pada magnet permanen. Yang ketiga ada pesawat telepon. Sebuah pesawat telepon berdasarkan atas dua bagian utama yaitu pesawat pengirim, yang biasa disebut mikrofon, yang kedua pesawat penerima, biasanya disebut telepon. Mikrofon bekerja merupakan gelombang suara menjadi gelombang listrik. Ketika seseorang berbicara, gelombang suara akan terangkap pada mikrofon akan membuat diafragma aluminium bergetar. Dan yang keempat itu ada pintu listrik kunci. Kunci pintu listrik bekerja menggunakan gaya elektromagnetik solenoida yang ada pada kunci listrik dihubungkan ke saklar. Ketika kita menghubungkannya dengan sumber listrik, dengan menekan saklarnya, arus listrik akan mengalir ke solenoid sehingga terjadi gaya elektromagnet yang akan menarik solenoida sehingga pintu dapat dibuka. Sebaliknya, pada saat solenoid tidak ada listrik, pintu akan kembali. Yang kelima itu ada detektor logam. Detektor logam digunakan untuk meneriksa keberadaan logam atau bahkan semua benda yang dapat bereaksi ketika menerima gaya elektromagnet. Yang keenam itu ada relay. Relay adalah sebuah alat yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus yang besar meskipun dengan energi kecil. Bagian utama dari relay, yaitu yang pertama makna listrik, yang kedua saw, yang ketiga kontak, yang keempat pegas. Relay dapat banyak digunakan dalam bidang teknik untuk mengatur suatu alat dari jarak jauh misalnya pada motor listrik. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.